Betapa tercelanya. Semua orang marah saat melihat ini. Ao Tianxing maju selangkah dan mendorong kepala biara Buddha yang marah. Dia berteriak, tak tahu malu. Kamu tidak bisa memenangkan duel, jadi kamu menyerang secara diam-diam. Apakah semua orang di Dewan Dewa Abadi seperti ini? Orang-orang dari Sekte Peerless semuanya marah, menyerang secara diam-diam. Terlebih lagi, itu adalah pria parubaya berjubah abu-abu yang tak terduga. Betapa hinanya dia. Buddha kemarahan tahu bahwa Ao Hushuang sedang diserang secara diam-diam, tetapi dia tidak berhenti dan malah menyerang. Dia benar-benar tidak tahu malu. Ao Hushuang menggunakan harta karun tanpa izin. Kami bahkan belum menyebutnya tercelah, jadi bagaimana Anda bisa menyebut kami tidak tahu malu? Terlebih lagi, ini awalnya adalah pertarungan yang tidak adil. Kepala biara Buddha kemarahan sangat penyanyang dan tidak tega melukainya, tetapi Ao Hushuang tidak tahu apa yang baik untuknya. Setiap gerakan yang dia lakukan adalah gerakan mematikan. Apakah dia berpikir bahwa toleransi yang ditunjukkan oleh kepala biara Buddha adalah sebuah tanda kelemahan? Apakah kita perlu bersikap sopan kepada orang seperti itu? Pria parubaya berjubah abu-abu di samping Force King berkata dengan acuh tak acuh, seolah dia tidak merasa malu sedikitpun atas serangan diam-diamnya. Sebaliknya, ia mengubah hitam menjadi putih. Yang mulia bisa dianggap senior, namun Anda memperlakukan junior tanpa malu-malu. Jika dewan-dewa abadi seperti ini, mengapa sekte peerless saya bergabung? Ao Tian Xing berteriak dengan marah. Itu benar. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan bergabung dengan dewan-dewa surgawi abadi. Jangan pernah berpikir untuk membuatku menyerahkan putriku. Ao Hushuang berkata dengan marah sambil didukung oleh seseorang. Sepertinya kamu menolak bersulang hanya karena minum-minuman beralkohol. Pria parubaya berjubah abu-abu menutup matanya dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Force King mengerti dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu jangan buang waktu. Karena sekte peerless tidak mau menyerahkan atau menyerahkan putrinya, kita hanya bisa bertindak sesuai dengan aturan dewan-dewa abadi. Kalian semua, dengarkan. Mulai sekarang, semua orang di peerless sek ada dalam daftar musuh. Jika Anda melihat seseorang yang terkait dengan peerless sek, bunuh tanpa ampun. Jangan bersikap lunak, beritahu mereka konsekuensi melanggar kehendak dewan-dewa abadi. Iya. Saat dia selesai berbicara, orang-orang dari dewan-dewa abadi menyerang orang-orang dari sekte peerless. Tidak perlu membuang waktu. Karena sekte peerless memilih untuk melawan, mereka hanya bisa menggunakan kekerasan untuk membuat mereka tunduk. Berhenti. Tepat pada saat ini, teriakan halus terdengar. Power King dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah sangguan Mei Yang. Aku tidak tahu kenapa kamu ingin menangkapku, tapi jika kamu tidak berhenti, aku akan segera bunuh diri. Saat itu, sangguan Mei Yang mengeluarkan belati tajam dari suatu tempat dan langsung meletakkannya di dadanya. Belati itu dipenuhi dengan ki abadi, jika dia menusuknya, kemungkinan besar itu akan menembus jiwanya. Berhenti. Pria parubaya berjubah abu-abu berkata dengan tenang. Semua orang berhenti dan memandang sangguan Mei Yang. Benar saja, orang-orang ini ada di sini untuk sangguan Mei Yang, dan mereka ingin dia hidup. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Raja Kekuatan. Tidakkah kamu ingin sekte peerless ku tunduk padamu? Jika kami setuju untuk tunduk, saya juga akan dengan patuh kembali bersama Anda. Sangguan Mei yang menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut. Yang Er, jangan bicara. Nanti, ikuti ibumu dan manfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Ayah akan menangani ini. Ao Wushuang berkata dengan suara yang dalam. Ayah, kakek, Yanger tahu bahwa jika kita melakukan ini, kita akan mempermalukan sekte peerless dan menghancurkan reputasi yang telah kita bangun selama 10.000 tahun. Tapi bagaimanapun juga, itu lebih baik daripada mati di sini. Meskipun begitu Yanger adalah seorang gadis, aku mengerti bahwa seorang pria harus tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Begitu banyak murid sekte peerless kita yang mati di tangan dewa surgawi kuno. Tidakkah kamu ingin balas dendam? Menyerah hanyalah kehinaan sementara, bukan berarti kehinaan abadi. Kedepannya, saat kita menjadi lebih kuat, kita masih punya peluang, bukan? Bagaimana mungkin sangguan Mei yang tidak merasa pahit di hatinya. Tapi dia mengerti jika dia masih menolak untuk menyerah, hanya akan ada satu akhir. Semua orang di sini akan mati, dan dia tidak akan bisa lepas dari nasib ditangkap atau bahkan dibunuh. Daripada melakukan itu, lebih baik menahan penghinaan untuk sementara waktu dan menunggu kesempatan untuk merencanakan hal lain di masa depan. Ao Tianxing dan Ao Wushuang keras kepala dan menolak untuk tunduk, tetapi sangguan Mei yang mengikuti naluri ibunya dan memahaminya. Mendengar itu, pria berjubah abu-abu itu menganggupkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, gadis ini berpandangan jauh ke depan, dan kebijaksanaannya tidak buruk. Jika bukan karena kegunaan khususmu, aku akan menerimamu sebagai murid. Bolehkah saya bertanya kepada senior, mengapa Anda ingin menangkap saya? Sangguan Mei yang ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan lembut. Saya mendengar bahwa Anda memiliki murid bernama Su Kinger, dan Su Kinger ini adalah kelemahan Su Yun. Hanya saja sejak Su Kinger meninggalkan Sekte Peerless, tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan sulit untuk mengetahuinya. Temukan dia. Jika kami bisa meminjam namamu untuk memanggil Su Kinger kembali, dan kemudian kami bisa menangkapnya, kami pasti bisa menukarnya dengan pedang yang tidak menyenangkan. Dikatakan bahwa dalam hati Su Yun, tidak ada yang bisa menandingi Su Kinger. Pria berjubah abu-abu itu tidak menyembunyikan apapun, dan langsung menyatakan tujuannya. Ini juga untuk memberi isyarat kepada orang-orang dari Sekte Peerless bahwa dia tidak bermaksud menyakiti nyawa sangguan Mei yang Kinger. Sangguan Mei yang terkejut, matanya bergerak, lalu berkata, saya tidak tahu di mana Kinger sekarang, bahkan jika Anda menangkap saya, tidak ada gunanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kami akan membawamu kembali, dan seseorang akan menggunakan teknik membaca pikiran padamu. Jika kamu benar-benar tidak mengetahuinya, maka kita akan membicarakannya lagi. Pria berjubah abu-abu itu berkata, tapi tidak menyebutkan membiarkan sangguan Mei yang pergi. Mata sangguan Mei yang bergetar, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Tidak, aku tidak bisa menghianati King, Er, dan terlebih lagi, aku tidak bisa menghianati Su Yun. Matanya terkulai, dan dia tiba-tiba menyesalinya. Jika dia melakukan itu, bukankah dia akan menggunakan nyawa Su Yun dan Kinger untuk ditukar dengan nyawanya sendiri? Jadi, orang-orang dari Sekte Peerless, apakah Anda akan menyerah atau menolak? Buatlah keputusan Anda, jangan buang waktu lagi. Kata power King, suaranya sudah dipenuhi ketidaksabaran. Sangguan Mei yang menundukkan kepalanya, dan menoleh untuk melihat orang tuanya, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman cerah. Ayah, ibu, kakek, Yanger tidak akan melupakanmu. Sangguan Mei yang tertawa pelan, lalu berbalik dan berjalan menuju sisi lain. Ao Hushuang mendengar dan tercengang. Maksudnya itu apa? Namun, di detik berikutnya, ekspresi Ao Hushuang berubah. Dia bisa merasakan aura di tubuh sangguan Mei yang diam-diam mengalir menuju otaknya. Dia ingin menghancurkan ingatanku, dan tidak membiarkan orang-orang dari dewan-dewa surga abadi membaca ingatanku. Tidak, Yanger. Ao Hushuang meraung, dan segera bergegas ke depan. Namun, pria berjubah abu-abu itu sepertinya telah merasakan ketidaknormalan sangguan Mei yang, dan mendengus dingin, dan dengan marah berkata, Sembrono, di saat kritis ini, kamu masih berani mempermainkannya. Raja kekuatan, bunuh mereka untukku, tidak perlu peduli dengan perasaan mereka lagi. Membunuh Power King tercengang, dia tidak tahu bahwa sangguan Mei yang berencana menghancurkan ingatannya, tetapi karena pria berjubah abu-abu itu sudah berbicara, dia tidak ragu-ragu, dan langsung bergegas menuju Ao Hushuang. Suan Hwang dan kepala biara Buddha kemarahan juga tidak ragu-ragu, dan langsung menyerang orang-orang dari sekte Peerless. Kuat, kuat, seperti yang diharapkan dari orang-orang di dewan-dewa surga abadi, masing-masing dari mereka benar-benar kuat. Mengandalkan angka, mengandalkan kultivasi yang mendalam, Anda ingin menindas dan mempermalukan orang lain. Jika masalah hari ini menyebar, saya yakin sekte dunia abadi tidak akan tunduk kepada Anda. Tunggu sampai sekte abadi membentuk aliansi, lalu membentuk pasukan perlawanan, saya melihat dewan-dewa surga abadi Anda juga akan mengikuti jalur pengadilan abadi. Tepat pada saat ini, sebuah suara melayang, diikuti oleh pedang tipis yang terbang dari jauh, langsung menusuk di depan orang-orang dari sekte Peerless. Pedang itu mendarat di tanah, dan pedang ki melonjak keluar dari pedang seperti gelombang, menyapu orang-orang di dewan-dewa surga abadi. Siapa? Teriak Raja Kekuatan. Namun, sosok hitam pekat mendarat di depan mereka seperti sambaran petir hitam. Dari mana datangnya bocah liar ini, hingga benar-benar berani ikut campur dalam urusan dewan-dewa surga abadi. Mati! Suan Huang berteriak, dan langsung menekan ke arah Suyun. Suyun mengenakan jubah, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang itu, tapi dengan Power King dan pria parubaya berjubah abu-abu yang mendukungnya, Suan Huang tidak merasa was-was. Namun, saat dia meninju, Suan Huang menyesalinya, karena pedang Ki yang lebih besar dan menakutkan langsung melilitnya, seperti penggiling daging, tanpa ampun melingkari lengannya. Ekspresi Suan Huang berubah, pria di depannya jelas memiliki pedang tajam di tanah, bagaimana dia bisa melepaskan pedang Ki yang begitu menakutkan. Dia ingin menarik lengannya ke belakang, tapi sudah terlambat, pedang Ki langsung mencincang lengannya, Ki abadinya seperti kertas, tidak mampu bertahan sama sekali, dia juga terlempar, salah satu lengannya lumpuh, semuanya terjadi di waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Suan Huang dikalahkan dalam satu gerakan. En, pria parubaya berjubah abu-abu itu mengerutkan kening. Orang tak tahu malu, jangan mempermalukan dirimu di sini, cepat enyahlah. Su Yun menarik lengannya, pedang Ki melingkari tubuhnya, dan berkata dengan acuh tak acuh pada Suan Huang. Raja kekuatan dan kepala biara Buddha kemarahan mengerutkan kening. Sungguh kekuatan yang menakjubkan, anak muda ini tampaknya tidak selemah kelihatannya. Semua orang berpikir, meskipun itu hanya satu gerakan, tapi itu memberi mereka kejutan besar. Siapa kamu? Raja kekuatan bertanya dengan sungguh-sungguh. Siapa aku tidak penting, yang penting hari ini, kamu tidak akan bisa membawa pergi sangguan Mei Yang, kamu juga tidak akan bisa menghancurkan sekte peerless. Kata Su Yun. Mendengar itu, Power King diam-diam mendengus, bocah nakal, kata-kata sombong seperti itu, tahukah kamu siapa kami? Dewan Dewa Surgawi Kuno. Kamu tahu siapa kami, tapi kamu masih berani sombong. Jangan bilang kamu tidak tahu cara menulis kata kematian. Cepat enyahlah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Power King meraung, suaranya seperti bel, gelombang suara langsung menyebar, menyerang ke arah Su Yun. Tapi Su Yun tidak bergerak, dia tidak terpengaruh sama sekali. Sekelompok kru yang beraneka ragam, kenapa kamu tidak berani sombong? Su Yun menatap Power King dan yang lainnya, dan berkata, saya menyarankan Anda untuk enyahlah, atau Anda tidak akan bisa pergi nanti. Orang gila, apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan? Sedikit yang kamu tahu bahwa membunuhmu itu seperti menghancurkan seekor semut, perhatikan bagaimana aku membunuhmu. Power King tidak mampu menahan amarahnya, dan ingin bergegas maju untuk bertarung dengan Su Yun. Untuk menghadapi orang sembrono seperti itu, mengapa repot-repot Tuan Raja untuk keluar sendiri? Tunggu sampai biksu tua ini menangkapnya. Kepala biara Buddha yang kemarahan mendengus, dia melompat dan mulai melantunkan mantra. Kata-kata arogan Su Yun telah membuatnya marah. 1437 Kepala Buddha yang marah, Anda tidak layak bertarung dengan saya. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, Power King, datanglah bersamaku. Su Yun melirik kepala biara Buddha marah yang bergegas mendekat dan berkata. Betapa sombongnya dia mengucapkan kata-kata itu. Seseorang tidak layak bertarung dengannya, dan dia bahkan ingin Power King bertarung dengannya. Jika orang ini bukan idiot, maka orang ini memang sangat kuat. Power King mengepalkan tangannya erat-erat, tapi dia tidak bergerak. Karena kepala biara Buddha yang marah telah naik, dia dapat membantunya menyelidiki kekuatan pemuda itu. Alasan mengapa Su Anhuang dikalahkan dalam satu gerakan barusan adalah karena dia terlalu ceroboh, dan sekarang kepala biara Buddha yang marah sudah siap, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kata-kata Su Yun dengan keras memprovokasi kepala biara Buddha yang marah. Dia marah, dan melihat mata acu tak acu pria itu, dia menjadi semakin marah, dan semakin marah. Apakah orang ini idiot? Dia tahu bahwa orang di depannya adalah kepala biara Buddha yang marah dan tidak bisa marah, namun dia tetap mengucapkan kata-kata seperti itu. Semakin marah kepala biara Engri Buddha, semakin kuat jadinya. Menariknya, sepertinya dia hanyalah seorang sombong yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Power King tiba-tiba tertawa di dalam hatinya. Sosok kepala biara Buddha yang marah itu seperti api, membawa serta niat bertarung yang berkobar, dia menyerang dengan telapak tangannya, ada segel 10 ribu karakter di telapak tangannya, sepertinya mampu menampung segalanya. Tapi saat cetakan telapak tangan menyerang, tangan Suyun membentuk jari dan menusuk telapak tangan. Puci. Telapak tangan kepala biara Buddha yang marah langsung tertusuk, dan dia dengan cepat mundur. Melihat itu, Power King tercengang. Pria berjubah abu-abu itu juga mengerutkan kening. Serangan yang tajam, tidak hanya teknik orang ini yang sangat luar biasa, kekuatan penghancurnya juga sangat mengejutkan. Dia adalah seorang kultifator pedang murni, dan pencapaiannya di bidang pedang sangat tinggi. Orang-orang dari sekte Peerless tidak terlalu memikirkannya. Unggung Suyun menghadap mereka sepanjang waktu, dan dengan jubahnya, mereka tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Namun, Sangguan Mei yang menutup mulutnya dengan tangan kecilnya, dia terkejut dan bersemangat, dia tahu siapa orang di depannya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan datang, dan datang sendiri. Mungkinkah dia benar-benar tidak takut? Tidakkah dia tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuknya? Suyun berdiri tegak sempurna, tidak bergerak, mata pedangnya tajam, memberikan perasaan keras kepala bahwa dia lebih memilih patah daripada membungkuk. Kepala biara Buddha kemarahan tahu bahwa orang ini tidak semudah yang dia bayangkan. Setelah itu, dia berdiri tegak dan membentuk segel Buddha dengan satu tangan. Tangannya yang lain bergetar dan jubah biara yang menyala-nyala muncul di tangannya. Dia mengenakan jubah biara ketubuhnya saat amarahnya melonjak. Matanya juga memerah saat amarah berkobar dan meletus, menyebabkan kekuatan tempurnya meningkat dengan kecepatan yang gila-gilaan. Aku akan menebusmu. Kepala biara Buddha yang marah meraung, bernyanyi dalam bahasa Buddha, cahaya Buddha di belakangnya menyala, melengkapi amarahnya yang menakutkan, seperti telapak tangan raksasa, ia menghantam Suyun dengan keras. Uduh, haf. Niat membunuh melintas di mata Suyun, pedangki meluap, membungkus tubuh kepala biara Buddha yang marah, itu mulai dengan panik merusak kemarahan dan kekuatan di tubuhnya. Namun kepala biara Buddha yang marah bertindak seolah-olah dia tidak mengetahui rasa sakitnya, dan terus berlari ke depan, seolah-olah dia sudah gila, dia tidak takut. Enyahlah. Suyun meraung, telapak tangannya teracung, angin telapak tangan yang menakutkan dilepaskan, angin telapak tangan sepenuhnya ditutupi dengan kekuatan dewa, berubah menjadi pedangki, pedangki yang menakutkan saling bersilangan, membentuk angin pedang yang lebat, bertiup ke arah kepala biara Buddha yang marah. Buddha Dharma tanpa batas. Kepala biara Buddha yang marah menekan dengan telapak tangannya, kekuatan Buddha melonjak, seolah ingin menahan angin pedang, kemarahan di sekujur tubuhnya sepertinya ingin membakarnya, melepaskan kekuatan terkuatnya. Angin pedang dikonsumsi sedikit demi sedikit, dan kekuatan Buddha juga menghilang sedikit demi sedikit. Kepala biara Buddha yang marah sepertinya mampu menahan serangan ini. Namun detik berikutnya, sesosok muncul di hadapannya. Kepala biara Buddha yang marah terkejut, dia segera mengangkat tangannya untuk menyerang, tetapi orang itu juga meninju, menghantam dadanya. Sangat cepat. Sangat kejam. Sangat beracun. Kepala biara Buddha yang marah memiliki ribuan pemikiran di benaknya, tetapi saat ini, bagaimana dia bisa memikirkan hal lain? Puci. Tinju itu langsung menghancurkan lengannya dan menembus dadanya. Pertahanan kepala biara Buddha yang marah itu seperti kertas, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dia melebarkan matanya dan menatap pria sedingin es di depannya. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya. Kamu. Kamu benar-benar menyakitiku. Kepala biara Buddha yang marah tergagap. Menyakitimu. Apakah ini sangat sulit? Suyun menarik tangannya keluar dari dadanya, meraih lehernya, dan mengangkatnya dengan satu tangan. Kepala biara Buddha yang marah terus berjuang, melepaskan kinya, tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa setelah Suyun mendekatinya, kekuatan di seluruh tubuhnya ditekan hingga dia tidak dapat menghasilkan sedikitpun. Dia. Kekuatan. Itu adalah penindasan kekuatan. Kekuatan absolut telah sepenuhnya menekan kekuatannya sendiri, dan dia tidak dapat menggunakannya sedikitpun. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan. Itu sungguh tidak ada bandingannya. Baru pada saat itulah kepala biara Buddha yang marah menyadari betapa kuatnya orang yang dia tantang. Aku sudah bilang padamu untuk menyerang bersama dengan Power King, tapi kamu tidak mendengarkan. Karena itu masalahnya, maka kamu bisa pergi dan mati. Suyun mendengus, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan semburan kekuatan pedang mengalir dari telapak tangannya, langsung menyelimuti tubuh kepala biara Buddha yang marah, tubuh kepala biara langsung meledak, dan dia mati seperti bunga yang mekar. Semua orang yang hadir kaget. Kepala biara Buddha yang marah meninggal begitu saja. Berapa lama dia bertahan? Para biksu dari kuil Buddha yang marah saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Kepala biara Buddha yang marah telah meninggal, bukankah mereka juga akan mendapat masalah? Bajingan Power King sangat marah, dia menatap pria berjubah abu-abu di sampingnya, sedikit kecewa, baru saja ketika Suyun membunuh kepala biara Buddha yang marah, pria berjubah abu-abu itu bisa menghentikannya, tapi dia tidak melakukannya, mungkinkah dia sengaja ingin mengorbankan kepala biara Buddha yang marah? Kamu adalah Suyun, kan? Saat itu, pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berbicara. Oh, Anda benar-benar mengenali saya. Suyun menjentikan cairan merah cerah ke telapak tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tapi bukankah sudah terlambat untuk mengenaliku sekarang? Karena itu, orang-orang dari sekte peerless berkobar. Su, Suyun, itu sebenarnya kamu. Aowu Shuang tidak menyangka bahwa Suyun akan benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka, Suan Huang dan kepala biara Buddha yang marah telah mengkhianati mereka, dan mengandalkan dewan-dewa surga abadi, dan Suyun, yang tidak dia harapkan, sebenarnya telah melakukannya. Datang untuk membantu pada saat penting ini. Terlebih lagi, dia sendirian. Mengapa? Mungkinkah itu memang karena perasaan lama? Apakah itu layak? Seberapa sulitkah bagi makhluk abadi untuk berkultivasi hingga tingkat ini? Orang-orang di alam ini akan sangat menghargai hidup mereka dan tidak akan mudah mengambil risiko. Meskipun Aowu Shuang membenci Suan Huang dan Furious Buddha, dia bisa memahami tindakan mereka. Bagaimanapun juga, dewan-dewa surgawi abadi sangat kuat, dan mereka mungkin terpaksa melakukannya. Tapi pengkhianatan tetaplah pengkhianatan, tidak perlu bersikap sopan. Kamu adalah teman abadi Suyun. Saya telah mendengar Wu Shuang menyebut Anda, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan teman abadi. Tempat ini berbahaya, Anda harus segera pergi. Sekte Peerless kami akan mengurusnya, Aotian Singh memandang Suyun dan berkata. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Suyun tidak sederhana, orang-orang di depannya semuanya ahli, dia hanya satu orang, bagaimana dia bisa membalikkan keadaan? Sekte Peerless mu akan membereskannya. Suyun menoleh, memperlihatkan wajah pucat di balik jubah, bisakah kamu benar-benar menjaga orang-orang ini? Bisakah kamu benar-benar melindungi yang R? Jika tidak bisa, lebih baik jangan bicara. N, Aotian Singh terdiam, dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Sungguh pemuda yang sombong, tapi, dengan kekuatannya, menjadi sombong tidaklah berlebihan. Pria berjubah abu-abu itu melirik Suyun, lalu berkata, Suyun, aku melihat bakatmu tak tertandingi, dan kekuatanmu kuat, jika kamu dipupuk, kamu pasti akan bisa menempuh jalanmu sendiri di masa depan, dan menjadi penguasa dunia, tetapi meskipun Anda memiliki bakat seperti itu, Anda tidak memiliki peluang, Anda tidak memiliki platform yang kuat untuk digunakan sebagai batu loncatan, bahkan jika bakat Anda tidak ada bandingannya, Anda hanya bisa tetap tidak diketahui, dan mungkin bahkan memprovokasi musuh yang kuat. Dan mati. Aku akan memberimu kesempatan, selama kamu memasuki Tuanku langit gelap, dan berjanji setia kepada Dewan Dewa Surga Abadi, maka, aku dapat menjamin bahwa kamu pasti akan bangkit, dan hidupmu pasti akan bersinar. Oh, apakah Dewan Dewa Surga Abadi benar-benar sekuat itu? Suyun tertawa, kalau begitu, haruskah aku berterima kasih? Anda setuju? Mata pria berjubah abu-abu itu memancarkan sedikit cahaya. Tidak, Suyun langsung menolak. Kamu, Power King sangat marah. Kalian ingin merekrutku? Tapi hanya karena kalian menginginkan pedang tak beruntungku, kalian tidak berani menggunakan kekerasan terhadapku, dan telah mengirim orang untuk merekrutku lagi dan lagi, karena kalian takut dengan kekuatanku. Lagi pula, saya telah membatalkan pengadilan abadi. Kalian takut bahkan jika Anda mengalahkan saya dan mendapatkan pedang yang tidak menyenangkan, kekuatan Anda akan sangat berkurang, dan Anda khawatir bahwa Anda tidak akan dapat melindungi pedang yang tidak menyenangkan, jadi kalian ingin untuk menjatuhkanku tanpa pertumpahan darah. Jangan jadikan toleransi kami sebagai penghalang bagimu untuk tidak terkendali. Master Dark Sky telah menginstruksikan, jika Anda tidak mau menyerah, kami hanya dapat menghancurkan Anda. Pria berjubah abu-abu itu melepaskan niat membunuhnya. Tapi jelas juga bahwa Suyun telah membicarakan kelemahan mereka. Karena baginda ingin bergerak, maka cepatlah bergerak, mengapa Anda membuang-buang waktu? Mungkinkah kalian masih memiliki harapan untuk membujukku agar menyerah? Suyun tertawa acu-ta'acu, saat ini dia seperti monyet, santai dan puas, tanpa sedikitpun rasa gugup. Bajingan Power King benar-benar marah, dia langsung berlari ke depan, semua otot di tubuhnya membengkak, kekuatan mengerikan melonjak, medan kekuatan menekan, seolah-olah langit runtuh, langsung menghantam Suyun. Aku ingin kamu mati. Kekuatan mengerikan menyapu, dibandingkan dengan dia, kepala biara Buddha yang mengamuk jauh lebih lemah. Kau ingin aku mati, maafkan saya karena berbicara terus terang. Kamu masih kekurangan. Suyun mendengus, tanpa rasa takut sedikitpun, dia juga mengangkat tangannya, mengumpulkan kekuatan di tinjunya, dia dengan keras menghantam tinju yang datang. Ujung tinju yang menakutkan langsung menerkam ke arah Surge Force King, kedua tinju itu bertabrakan. Kemudian, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan muncul. Power King terguncang, dia langsung mundur lebih dari sepuluh langkah, sementara Suyun sendiri tidak bergerak sama sekali, seperti gunung. Apakah ini kekuatan Suyun? Betapa menakutkannya? 1438 Raja Kekuatan adalah seorang penanam kekuatan. Kekuatan kasarnya sangat menakutkan, tetapi ketika dia bertarung langsung dengan pemuda ini, dia benar-benar kalah dalam hal kekuatan. Power King menstabilkan tubuhnya, dia mengangkat matanya dan menatap Suyun, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana saya bisa kalah dalam hal kekuatan? Ini tidak mungkin. Bocah itu, metode apa yang dia gunakan. Dia pastinya tidak hanya menggunakan kekuatan, dia pasti menggunakan metode lain. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Power King menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, dia tidak ingin kehilangan kepercayaan diri begitu saja. Orang-orang di sekitarnya juga terlihat terkejut, mereka juga tidak percaya bahwa Suyun telah menggunakan kekuatan untuk mengalahkan Raja Kekuatan, dia pasti punya metode lain. Oh, Power King yang bermartabat hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Anda benar-benar tidak layak menyandang gelar Anda. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Pei. Tercelah? Kamu jelas-jelas diam-diam menggunakan kekuatan Tuhan, Jika tidak, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dalam hal kekerasan? Raja Kekuatan Memarahi Tercelah, Anda benar-benar punya wajah untuk menyebut saya Tercelah. Lelucon yang luar biasa, ketika kalian menindas sekte abadi yang lemah itu dengan kekuatan kasarmu, mengapa kamu tidak menyebut dirimu Tercelah? Saat kalian datang untuk menangkap sangguan Mei Yang, dengan tujuan memanfaatkannya untuk mengancamku, kenapa kalian tidak menyebut dirimu Tercelah? Sekarang kamu mengatakan bahwa aku Tercelah. Bukankah ini lelucon terbesar di dunia? Terlebih lagi, siapa yang memberitahumu bahwa aku menggunakan kekuatan dewa dalam pukulanku tadi? Suyun mencibir, dia tiba-tiba bergerak cepat, dia sangat cepat, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Power King. Jantung Power King melonjak, dia segera melambaikan kedua tangannya ke arah Suyun. Kekuatan mengerikan yang menyapu langit dan bumi menekan Suyun. Harus dikatakan, budidaya kekuatan Raja Kekuatan benar-benar kuat, dia tidak menahan diri dalam dua pukulan yang tergesa-gesa, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuangnya, terlepas dari tekanan yang menakutkan, sepertinya itu mampu memotong. Dari serangan Suyun. Suyun menarik nafas dalam-dalam, matanya berubah seram, membawa niat histeris dan mengamuk, dia dengan keras menghantam ke depan. Dong. Tinju itu menghantam bahu Raja Kekuatan, dan tanpa kecelakaan apapun, tubuhnya langsung jatuh, menghantam tanah dengan keras. Tanah dari area terlarang Sekte Pirless langsung runtuh, kekuatan mengerikan mengubah seluruh tempat menjadi zona gempa, membuat mustahil bagi siapapun untuk berdiri. Ini adalah kekuatan murni. Jika dikatakan bahwa serangan balik Suyun yang tergesa-gesa terlalu cepat, dan semua orang tidak melihatnya dengan cermat, maka serangan ini, kebanyakan orang menyadarinya, karena di tempat itu, tidak ada fluktuasi kekuatan dewa, atau fluktuasi sedikitpun. Dari Immortal Ki, Suyun sepenuhnya mengandalkan teknik tubuhnya, dan mengandalkan kekuatannya untuk melancarkan pukulan ini. Ini adalah penindasan kekuasaan sepenuhnya. Raja Herkuleis lebih rendah. Tidak hanya kultivasi orang ini yang kuat, tetapi tubuh fisiknya juga tidak lemah. Pria parubaya berjubah abu-abu itu berpikir sendiri. Ketika orang-orang dari Sekte Pirless melihat ini, mereka semua bersemangat. Para murid bahkan memperlihatkan penampilan ibadah. Siapa yang tidak menghormati ahli sekuat itu? Sangguan Mei yang bahkan lebih terkejut lagi. Dari apa yang dia lihat hari ini, kekuatan Suyun sepertinya telah berkembang hingga ketinggian yang tak terukur. Dia tahu bahwa dia dan Suyun adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda, dan tidak dapat dibandingkan sama sekali. Entah kenapa, Sangguan Mei yang merasakan sedikit ketidakberdayaan di hatinya, tapi dia dengan cepat menyembunyikan perasaan itu. Tentu saja, orang yang paling terkejut bukanlah Sangguan Mei yang, melainkan Sangguan King Cheng. Mengingat kembali saat pertama kali dia bertemu Suyun, itu hanya di benua langit bela diri. Saat itu, meski bakatnya lumayan, dan ia dianggap ahli di benua langit bela diri, siapa sangka Suyun saat ini sudah berkembang ke level yang begitu menakutkan. Urusan dunia benar-benar tidak bisa ditebak. Apakah kamu masih berpikir bahwa aku menggunakan kekuatan Tuhan? Suyun menata Power King yang merangkak dengan susah payah dan berkata acuh-ta'acuh. Berengsek. Power King sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Di bawah pengawasan semua orang, dia benar-benar dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh Suyun. Jika masalah ini menyebar, bagaimana mungkin dia masih mempunyai wajah untuk berdiri di dunia abadi? Power King mengeluarkan pil emas dan melemparkannya ke mulutnya. Meneguk. Ketika pil memasuki perutnya, garis-garis emas segera merangkak keluar dari kulit Power King, seperti ular emas, itu menyeramkan dan menakutkan, dan medan kekuatan di sekitar tubuhnya juga meningkat beberapa ratus kali lipat, dinding-dinding tanah terlarang hancur. Oleh medan gaya, dan orang-orang di sekitarnya langsung dikirim terbang. Hati-hati. Wajah Ao Tian Xing berubah, dia segera menarik sangguan King Cheng dan sangguan Mei yang lalu mundur. Dia benar-benar menggunakan pil. Ayo pergi. Ao Wu Shuang meraum dan mundur, sementara orang-orang dari Dewan Dewa Langit Kuno tidak berani tinggal lebih lama lagi, mereka semua mundur dengan panik, hanya pria paru baya berjubah abu-abu yang tidak bergerak sedikitpun. Beberapa orang yang tidak mundur tepat waktu langsung dihancurkan oleh medan kekuatan yang menakutkan, bahkan jiwa mereka tidak dapat terbang, dan langsung hancur. Dengan gemuruh, tanah terlarang dari sekte tak tertandingi berubah menjadi bubuk halus, hancur total. Tanah juga tertembus, dan awan di bawahnya langsung hancur. Pemandangan yang begitu mengerikan membuat semua orang gemetar ketakutan. Medan gaya di sana sudah cukup kuat untuk dengan mudah menghancurkan keberadaan alam Dewa Roh tahap awal. Suyun mengerutkan kening, dia merasa tubuhnya sangat berat, medan kekuatan yang sangat kuat, bahkan dia tidak bisa mengabaikannya, pil apa yang dikonsumsi Power King, untuk benar-benar meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa. Bagaimana itu? Bocah busuk, bisakah kamu merasakan kekuatanku yang tak tertandingi? Mata Power King berwarna emas, suaranya seperti guntur, sangat menindas, memandang Suyun, seperti Dewa melihat semut, itu adalah rasa percaya diri yang kuat, sama seperti kekuatannya saat ini, tidak bisa dihancurkan. Ekspresi menghina itu membuat Suyun sangat tidak senang, dia mendengus dan berkata, menggunakan pil untuk secara paksa meningkatkan kekuatanmu sendiri. Lelucon apa? Sebelumnya kamu memfitnahku karena menggunakan kekuatan Tuhan, memarahiku karena tercelah, tapi sekarang, apa yang kamu lakukan? Pemenang mengambil semuanya, mengapa banyak bicara? Seorang ahli sejati, selama mereka bisa menang, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Tria parubaya berjubah abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh. Apakah begitu? Suyun mendengus, dia tiba-tiba mengambil dua langkah ke depan, dan berjalan ke sisi pedang bulan ganda. Karena sudah seperti ini, maka aku akan lebih serius. Ayo, Raja Kekuatan. Dia berteriak keras, kepercayaan dirinya yang kuat pasti tidak kalah dengan Power King, ini adalah kebanggaan seorang pendekar pedang. Dengan pedang di tangan, tidak ada yang perlu ditakutkan di dunia ini. Kamu masih ingin berdiri di depanku. Sangat bagus. Karena itu masalahnya, aku akan mengirimmu menemui Furi Buddha. Power King meraung dan bergegas ke depan, kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak terlihat. Setidaknya 50 kali lebih cepat daripada setelah menelan pil. Tetapi kecepatan ini tidak dianggap cepat di mata Suyun. Harus diketahui bahwa Suyun juga orang yang unggul dalam kecepatan. Ketika dia mendekati Suyun, Power King mengangkat tinjunya, dan ketika dia mengayunkannya, ruang di antara tinju itu langsung terkoyak. Ruang itu terpelintir, dan mengikuti perpanjangan tinju, itu terus berputar, dan ketika itu mendekati Suyun, ruang di sekelilingnya sudah benar-benar berubah bentuk. Aura destruktifnya beriak dengan ganas. Ki Abadi tidak ada apa-apanya pada saat itu. Aura tirani yang tak tertandingi ini bersumpah untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Tapi saat tinju itu hendak mencapai sasarannya, sebuah pedang tajam tiba-tiba ditembakkan. Sejumlah besar gambar pedang muncul, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan seperti sinar cahaya matahari, menstimulasi mata orang-orang di sekitarnya, bahkan pria parubaya berjubah abu-abu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Pedang Ki Jantung pria parubaya berjubah abu-abu itu melonjak, dia menatap orang itu. Ini bukanlah pedang ki yang pernah digunakan Suyun sebelumnya. Pedang ki ini bahkan lebih ganas, lebih kuat, dan lebih tajam. Pedang ki dari sebelumnya diringkas dari pemahaman, pemahaman, dan pengetahuan Suyun sendiri tentang jalan pedang. Meski juga sangat kuat, namun dibandingkan dengan pedang ki saat ini, terdapat perbedaan intrinsik. Karena, aura pedang ini, dilepaskan dari pedang di tangannya. Medan gaya dihancurkan, aura destruktif diratakan, bahkan ruang yang terdistorsi diratakan oleh pedang ki yang ajaib, medan kekuatan tirani yang tak tertandingi langsung ditekan oleh pedang ki yang ajaib, tanpa sedikitpun belas kasihan. Poin terkuatnya bukanlah kekuatannya, tapi pedang ki miliknya. Terlebih lagi, pedangnya bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan dari kekuatannya. Wajah pria parubaya berjubah abu-abu itu berubah, dia menatap pemandangan itu tanpa berkedip, hanya untuk melihat lapisan gambar pedang muncul. Setelah itu, power king langsung diselimuti oleh gambar pedang, serangannya yang mengesankan juga langsung berhenti, dia mempertahankan postur menyerangnya. Tidak bergerak sama sekali, dan kekuatan kehidupan di tubuhnya juga mengalir dengan cepat. Segalanya tampak sudah tenang, seolah dunia yang seharusnya memasuki kiamat seketika berubah menjadi hari yang cerah setelah hujan. Mata pria parubaya berjubah abu-abu itu langsung dipenuhi amarah, wajahnya sangat jelek. Power king membuka matanya lebar-lebar, melihat pria yang memegang pedang di depannya, dia ingin terengah-engah, dia menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi menyadari bahwa dia sudah tidak mampu melakukan hal sederhana seperti itu. Mengapa? Power king mengerang, napasnya berangsur-angsur berhenti, dia terjatuh, dan saat dia jatuh, tubuhnya segera terbelah menjadi puluhan bagian, akhir hidupnya sangat menyedihkan. Raja kekuatan, mati. Semua orang di kedua sisi terdiam. Bahkan power king dikalahkan, dan bahkan setelah menggunakan pil untuk meningkatkan kekuatannya, dia masih dikalahkan. Dan dia dibunuh oleh pemuda di depannya dengan satu serangan pedang. Tidak ada cara untuk membalas, dia ditekan dalam segala aspek. Pedang yang mempesona dan indah itu, tingkat pemahaman apa yang harus dimiliki seseorang dalam hal pedang untuk dapat melepaskan serangan pedang yang begitu mempesona. Ao Tian Xing menghirup udara dingin, dia adalah orang terkuat di sekte peerless, tetapi di depan dewa kuno dan yang lainnya, dia bukan siapa-siapa, dan di depan pemuda ini, dia seperti semut, dia percaya bahwa dia tidak akan bisa menerima pedang ini, dia juga tidak akan bisa menghindarinya. Orang ini, bahkan lebih menakutkan. Untungnya Su Yun adalah teman dan bukan musuh, jika aku mempunyai musuh seperti itu, sekte peerless akan binasa. Ao Wu Shuang berpikir dalam hati. Sangat bagus. Su Yun, sepertinya dewan-dewa kuno kita tidak perlu lagi membujukmu untuk menyerah di masa depan. Suara pria parubaya berjubah abu-abu dipenuhi dengan kemarahan yang besar, dia menatap lekat-lekat pada Su Yun, jika kamu tidak mau menyerah, maka terimalah kematianmu. Setelah mengatakan itu, pria berjubah abu-abu itu mengangkat tangannya, melambaikannya, dan berteriak, bunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Karena itu, dewan-dewa kuno, sekte dewa misterius, dan kuil Buddha kemarahan semuanya bergegas mendekat. Mereka tidak mengkhawatirkan Su Yun, karena pria parubaya berjubah abu-abu sudah mulai bergerak. 1439 Kekuatan pria parubaya berjubah abu-abu jauh melampaui power king, dia sebenarnya memiliki kekuatan puncak origin void, dan tidak kalah dengan Su Yun sedikitpun. Eksistensi setingkatnya, melawan Raja Naga Ilahi dan Hakim Abadi Agung, dia memiliki kekuatan untuk bertarung, dan bahkan lebih kuat dari Raja Elang Ilahi. Melihat itu, wajah Su Yun membeku. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan dewan-dewa surgawi purba? Bagaimana mungkin ada orang sembarangan yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Lalu bagaimana dengan pemimpin mereka, Dark Sky? Orang macam apa dia? Su Yun tidak bisa membayangkan, saat ini dia tidak bisa melawannya, kan? Namun, dia percaya bahwa langit gelap tidak akan menyerangnya begitu saja, lagipula Su Yun masih memegang pedang pemusnahan dunia di tangannya, meskipun dia tidak bisa menggunakan pedang itu dengan santai, bagi langit gelap, itu adalah bentuk pencegahan. Dia tidak tahu apakah Su Yun akan terpojok dan mengeluarkan pedang pembasmian dunia. Adapun pria parubaya berjubah abu-abu, dia juga merasa was-was. Meskipun dia bergegas dengan agresif, dia diam-diam menahan, selama situasinya tidak tepat, dia akan segera mundur. Tapi tidak peduli apa, dia masih harus menguji Su Yun, rumor mengatakan bahwa pedang ominous itu tanpa ampun, begitu pedang itu dikeluarkan, itu akan menghancurkan segalanya, tidak peduli teman atau musuh, tidak ada yang bisa mengendalikan pedang ominous, dan itu bahkan lebih mustahil lagi bagi Su Yun. Mati. Saat pria parubaya berjubah abu-abu itu mendekat, dia menggunakan gerakan membunuh. Jubah longgarnya terangkat ke arah Su Yun, dan gelombang angin destruktif bertiup, angin destruktif berubah menjadi naga Ki, mengaum dan menabrak Su Yun. Layar pedang. Su Yun memegang pedang dengan satu tangan, melepaskan pedang Ki, membentuk layar Ki yang aneh di depannya, naga Ki menyerang, menyebabkan layar Ki bergetar, namun pada akhirnya, tidak pecah. Kekuatan pedang. Su Yun menggunakan gerakannya lagi. Niat pedang yang tajam langsung menutupi sekeliling, seperti banjir, kekuatan pedang yang menakutkan menghantam tubuh pria parubaya berjubah abu-abu itu seperti embun beku, menyebabkan mobilitasnya berkurang banyak. Memaksa. Pria parubaya berjubah abu-abu tidak mau kalah, dia meraung, auranya meledak, samar-samar mengeluarkan perasaan ingin mengguncang kekuatan pedang. Mata Su Yun bersinar dengan jejak kekejaman, dia memutar pedang di tangannya, meridian darah di tubuhnya bergetar beberapa kali, setelah itu, niat tajam yang lebih kuat dan berat meletus. Pedang mungkin. Dia meraung keras, dan kekuatan pedangnya meledak. Seolah-olah langit telah runtuh, dan dengan kejam menabrak pria parubaya berjubah abu-abu. Tubuh pria parubaya berjubah abu-abu itu segera tenggelam sedikit. Sulit baginya untuk menjaga keseimbangan di udara. Dia mengertakan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan suci di tubuhnya untuk menahan tekanan yang menakutkan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan ditekan oleh Su Yun. Jangan terlalu sombong. Ambil ini. Mantra ilahi jubah abu-abu. Pria parubaya berjubah abu-abu itu menatap aura pedang dan akhirnya bergerak lagi. Dia mengangkat kedua tangannya dan jubah abu-abunya berkibar. Dua sinar cahaya nirvana melesat keluar dari dalam, seolah-olah mereka ingin menghancurkan segalanya dan menyapu ke arah Su Yun. Cahaya nirvana yang menakutkan sepertinya telah menembus ruang dan waktu, mengabaikan hukum dan elemen. Ki abadi atau kekuatan suci apapun tidak seperti apapun di depannya, dan langsung tiba di depan Su Yun. Su Yun dengan cemas berbalik untuk menghindar, tapi sudah terlambat, dia dengan paksa menerima serangan itu, dan dipukul, kulit dan daging di tubuhnya bergetar hebat, retakan muncul, jelas dia terluka. Namun, dia tidak kehilangan ketenangannya karena hal ini, dan buru-buru menantangnya. Seni pedang tanpa batas. Su Yun mengayunkan pedangnya, pedang Ki melesat keluar dari tubuh pedang, berubah menjadi pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan deras, mereka membaptis pria paru baya berjubah abu-abu. Pria paru baya berjubah abu-abu berjuang untuk bergerak, seluruh tubuhnya terpotong oleh pedang Ki. Jubah abu-abu menutupi langit. Pria paru baya berjubah abu-abu itu tidak berkecil hati, dia menggunakan gerakannya lagi, jubah abu-abu itu memanjang tanpa batas, seperti cakar setan, menutupi Su Yun, seolah ingin melahapnya. Seseorang dari sekte peerless yang tidak punya waktu untuk melarikan diri ditutupi oleh jubah abu-abu, tubuhnya langsung berubah menjadi darah dan menyatu menjadi jubah abu-abu. Sungguh jubah yang menakutkan, jika disentuh, bahkan Dewa Roh tidak akan mampu bertahan selama beberapa detik. Mata Su Yun menjadi dingin, dia mengangkat jarinya, kekuatan suci berkumpul di ujung jarinya, dan kompresi kekuatan suci seukuran butiran beras muncul lagi. Jagoan. Bang. Bang. Kekuatan ilahi seukuran butiran beras ditembakkan, langsung menembus jubah abu-abu, pedang ki yang terciprat memotong jubah abu-abu itu menjadi beberapa bagian. Pria parubaya berjubah abu-abu itu mundur, dadanya naik turun, darah mengalir dari sudut mulutnya. Tidak. Anak ini, teknik yang bagus. Terlebih lagi, di bawah kekuatan pedang dan kekuatan pedang yang menakutkan ini, mustahil untuk mendekati anak ini. Pria parubaya berjubah abu-abu itu tahu bahwa Su Yun juga berada di puncak alam kekosongan asal, dan lebih jauh lagi, itu adalah puncak sebenarnya, hanya selangkah lagi untuk memasuki alam berikutnya. Dia tidak memiliki peluang untuk menang, dan pihak lain bahkan memegang pedang ganas di tangannya, jika dia tidak memiliki kekuatan absolut untuk menekannya, mustahil baginya untuk menaklukkannya. Mata pria parubaya berjubah abu-abu itu bergoyang, dia tiba-tiba mengumpulkan semua energi di tubuhnya, berhenti menyerang, dan hanya fokus pada pertahanan, tekanan yang dibawa kepadanya oleh kekuatan pedang dan pedang mungkin segera berkurang banyak. Su Yun, cepat atau lambat, hidupmu akan mati di tanganku. Wajah pria parubaya berjubah abu-abu itu menjadi menyeramkan. Tiba-tiba, jubah abu-abu di tangannya bergetar, dan udara bergetar. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh muncul di balik jubah abu-abunya. Sangguan Mei Yang Wajah Su Yun berubah, dia segera menghentikan kekuatan pedangnya dan kekuatan pedangnya. Pria parubaya berjubah abu-abu ini memiliki metode yang bagus, dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk melintasi kehampaan, teknik abadi yang sama menakutkannya dengan sarung tangan pemetik void, dia langsung meraih sangguan Mei Yang yang berada sangat jauh. Seperti yang diharapkan, dia mahir dalam teknik void imortal. Metode ini sangat langka di dunia abadi, tetapi hari ini, dia bertemu dengan salah satunya. Apa itu? Mengapa kamu berhenti menyerang? Kenapa kamu tidak terus membunuhku? Jejak kegembiraan dan perasaan riang muncul di wajah pria parubaya berjubah abu-abu. Dengan seorang sandera di tangannya, apa yang harus dia takuti? Bukankah Su Yun datang ke sini untuk menyelamatkan sangguan Mei Yang? Dari sini terlihat bahwa inilah kelemahannya. Biarkan dia pergi. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Serahkan pedang jahat itu. Mustahil. Jika pedang jahat itu diserahkan, semua orang akan mati. Maka nyawanya akan hilang. Aku benci kalau orang paling mengancamku. Su Yun mengangkat pedang bulan ganda di tangannya, suaranya dingin, seperti Dewa Iblis Sembilan Neraka. Hari ini, kamu menggunakan dia untuk mengancamku, dan kamu ditakdirkan untuk tidak dibiarkan hidup, dan jiwamu juga akan dimurnikan oleh aku. Aku jamin kamu akan mati dalam siksaan dan kesakitan yang tak ada habisnya. Hahaha, sungguh menggelikan. Apa hakmu mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku? Jika Anda tidak peduli dengan hidup atau matinya, silakan saja. Pria parubaya berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak, lalu mengangkat tangannya, dan hembusan angin astral bertiup. Jika kamu menghindar, aku akan membunuhnya. Saat angin astral menyerang, sebuah suara dingin keluar. Mendengar itu, Su Yun tidak berkutik. Bang! Dia terpaksa mundur beberapa langkah, dadanya sedikit naik turun. Kegembiraan di mata pria parubaya berjubah abu-abu itu semakin kuat. Su Yun! Jangan khawatirkan aku! Bunuh dia! Teriak sangguan Mei Yang. Tapi Su Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, matanya masih dipenuhi sikap keras kepala. Betapa terhormatnya! Pria parubaya berjubah abu-abu itu berkata dengan nada mengejek, dan kemudian hembusan angin lagi datang, tapi hembusan angin ini dipenuhi dengan niat membunuh, dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Menghindari! Sangguan Mei Yang berteriak, tapi Su Yun masih tidak bergerak, matanya dipenuhi dengan keputus asaan dan rasa bersalah. Akhirnya, dia menutup matanya, Ki Abadi di sekujur tubuhnya mengalir, dia benar-benar akan menghancurkan dirinya sendiri. Jagoan! Pada saat ini, sosok yang tidak bergerak itu tiba-tiba menghilang. Su Yun menghindar. Jangan menyesalinya. Pria parubaya berjubah abu-abu itu menyipitkan matanya, dan tanpa ragu, dia menamparkan kepala sangguan Mei Yang. Angin palem membuat rambut merah muda sangguan Mei Yang berantakan. Namun pada saat hidup dan mati itu, orang yang dia penjarakan di bawah jubah abu-abu tiba-tiba menghilang, meninggalkan gelombang energi hampa. Apa? Wajah pria parubaya berjubah abu-abu itu berubah. Bukan hanya kamu saja yang punya metode seperti itu. Sebuah suara melayang, itu adalah Su Yun, yang saat ini memegangi sangguan Mei Yang. Batalkan sarung tangan pelepas. Pria parubaya berjubah abu-abu itu benar-benar mengenali harta karun itu. Sekarang, saatnya kamu membayar harga atas apa yang kamu lakukan tadi. Su Yun menurunkan sangguan Mei Yang, dan berkata dengan dingin, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang. Setiap orang memiliki keuntungan, dan keuntungan Su Yun adalah ancaman, dan secara kebetulan, orang ini telah menyentuh keuntungannya, jadi Su Yun harus membayar berapapun harganya untuk membunuh orang ini. Sangat cepat. Pria parubaya berjubah abu-abu segera berbalik dan berlari. Tapi niat membunuh masih melonjak di belakangnya, seperti mulut binatang raksasa yang menakutkan, ingin menelannya utuh. Brengsek, saya telah meremehkan anak ini. Pria parubaya berjubah abu-abu itu diam-diam mengatupkan giginya, menggunakan kecepatan tercepatnya, dia melesat keluar dari sekte pirles seperti seberkas cahaya, melarikan diri kekejauhan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara Su Yun keluar dari belakang. Apakah begitu? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengejarku? Pria parubaya itu mendengus, tiba-tiba mengeluarkan batu kristal, dan menghancurkannya, setelah itu, angin biru menyelimuti tubuhnya, dan kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat, meninggalkan Su Yun dalam debu. Melihat itu, Su Yun melambat. Su Yun, dalam beberapa hari, aku pribadi akan membunuhmu. Cuci lehermu dan tunggu aku. Suara mengancam pria parubaya berjubah abu-abu terdengar dari jauh. Tapi ekspresi Su Yun tidak banyak berubah, dia hanya berkata dengan dingin, kamu tidak punya kesempatan. Pria parubaya berjubah abu-abu yang masih berlari terkejut, dia tidak mengerti apa maksud Su Yun. Dengan kecepatan Su Yun, mustahil baginya untuk mengejar ketinggalan, namun dia masih dengan percaya diri mengucapkan kata-kata seperti itu. Menggunakan sarung tangan penghilang kekosongan. Sebelumnya, dia tidak mengambil tindakan pencegahan, tapi kali ini tidak. Tapi saat dia masih terbang ke depan, kumpulan mantra yang pada tiba-tiba terbang keluar dari awan tebal di kejauhan dan menghantamnya dengan keras. Bang, 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 bang. Pria parubaya berjubah abu-abu itu tertangkap basah, dan langsung terjatuh, mendarat di atas awan. Apa yang sedang terjadi? Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke kejauhan, tapi pemandangan di depannya membuatnya terperangah. Di awan tebal di kejauhan, sosok yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbang keluar, padat, jumlahnya ratusan ribu, mereka seperti belalang, memenuhi langit, dan dengan pria parubaya berjubah abu-abu sebagai pusatnya, mereka langsung mengelilinginya. Mantra yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, menguncinya sebagai target, aura penghancur yang besar dan menakutkan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Orang-orang ini semua ada di sini untukku. Hati pria parubaya berjubah abu-abu itu dipenuhi dengan keputus asaan. Ki abadi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, seperti dinding besi, itu membungkusnya dengan rat, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuh pria parubaya itu gemetar, dia merasa ada yang tidak beres. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Anda tidak punya kesempatan. Kerumunan secara bertahap terpecah, dan sesosok tubuh terbang dengan santai. Su Yun. 1440. Melihat Su Yun berjalan mendekat, pria parubaya berjubah abu-abu itu akhirnya mengerti bahwa Su Yun tidak sendirian. Di belakangnya, ada sebagian besar kekuatannya. Menghadapi begitu banyak makhluk abadi, bahkan jika pria parubaya berjubah abu-abu memiliki kemampuan untuk melarikan diri, terlebih lagi, Su Yun masih di sini, dia tidak memiliki kesempatan. Apa yang kamu inginkan? Pria parubaya berjubah abu-abu itu menenangkan dirinya dan berkata, lihat mataku. Kata Su Yun, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya emas. Mendengar itu, pria parubaya berjubah abu-abu tanpa sadar menatap mata Su Yun, tapi hanya dengan pandangan sekilas, hatinya bergetar hebat. Teknik membaca pikiran. Weng! Sebuah pedang tajam menempel di lehernya, dan dia tidak berani menggerakkan lehernya sedikitpun. Sesaat kemudian, pria parubaya berjubah abu-abu itu basah oleh keringat, kulitnya pucat. Teknik membaca pikiran terlalu menakutkan, Su Yun telah melihat semua yang ada di pikirannya, tidak menyisakan apapun. Sekarang, Su Yun bahkan tahu berapa banyak harta yang dimilikinya, belum lagi segala sesuatu tentang Dewan Dewa Surgawi Abadi. Teknik membaca pikiran dan teknik ramalan adalah dua teknik hebat di dunia abadi. Kedua teknik ini adalah yang paling ditakuti orang. Bahkan banyak orang yang berharap bisa dimasukkan ke dalam buku terlarang, sehingga membunuh siapapun yang membudidayakannya. Saat itu, Grand Exquisite Art dari Grand Exquisite Palace terkenal karena teknik ini. Namun karena teknik ini membuat banyak musuh. Sebagai upaya terakhir, Kui yang hanya bisa bersikap law profil. Selama bertahun-tahun, dia tidak berani berhubungan dengan sekte abadi lainnya, sehingga Istana Agung yang indah dapat bertahan. Saat itu, ketika pengadilan abadi menguasai dunia abadi, kedua teknik ini dikendalikan oleh pengadilan abadi, yang abadi tidak berani mengatakan apapun, tentu saja mereka tidak akan bertindak sembarangan. Su Yun menarik kembali teknik hebatnya dan menutup matanya, seolah mencerna ingatan yang diperolehnya dari pria parubaya berjubah abu-abu. Kakamu sudah mendapatkan semua ingatanku? Aku-aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku bukan ancaman bagimu, dan kamu sudah tahu apa yang ingin kamu ketahui. Bisakah kamu melepaskan aku? Pria parubaya berjubah abu-abu berkata sambil gemetar, dia tahu bahwa dia tidak lagi berguna bagi Su Yun. Biarkan kamu pergi. Mata Su Yun tiba-tiba berubah dingin, dia melambaikan pedang bulan kembar. Pu Chi. Kepala pria parubaya berjubah abu-abu itu langsung terpenggal, darah muncrat ke langit, jiwanya tumpah. Ambil kembali jiwanya dan sempurnakan. Su Yun berkata dengan dingin, aku berkata sebelumnya, aku akan membiarkanmu mati kesakitan. Apa menurutmu mungkin aku membiarkanmu pergi begitu saja? Jiwa yang merembes keluar dari tubuh pria parubaya berjubah abu-abu itu sangat ketakutan, dan ia melarikan diri dengan liar. Namun, ia belum berlari jauh sebelum ia ditangkap dan disegel di dalam harta karun ajaib. Perintah Su Yun dan semua orang bergegas menuju Sekte Peerless. Pada saat ini, Sekte Peerless masih dibantai oleh orang-orang dari Dewan Dewa Surgawi Abadi, Sekte Dewa Misterius, dan Kuil Buddha Kemarahan. Sekte Peerless mengalami kesulitan untuk menolaknya. Banyak tetua mereka telah meninggal, dan bahkan Ao Tian Xing pun terluka. Untuk melindungi Sangguan Mei Yang dan Siangguan Qing Cheng, Ao Xuang dipaksa terpojok oleh dua ahli dari Dewan Dewa Surgawi Abadi. Su Yun memimpin para ahli tentara sekutu dan bergegas mendekat. Orang-orang dari Dewan Dewa Surgawi Abadi bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum mereka ditenggelamkan oleh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dan tercabik-cabik. Su Yun tidak menunjukkan belas kasihan. Orang-orang dari Dewan Dewa Surgawi Abadi semuanya dibantai, dan orang-orang dari Kuil Buddha Kemarahan dan Sekte Dewa Misterius semuanya dibunuh. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Su Yun melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk membersihkan medan perang. Dia kemudian berjalan menuju orang-orang dari Sekte Peerless yang masih sok. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Peerless masih dikejutkan oleh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Jumlah makhluk abadi sangat besar, dan mereka mengepung seluruh Sekte Peerless. Para ahli di dalamnya seperti tetesan air hujan, dan banyak di antaranya bahkan bisa dibandingkan dengan Ao Shuang. Seberapa mengerikankah hal itu? Mungkinkah semua orang ini mendengarkan Su Yun? Siapa sangka bocah cilik yang remeh seperti semut itu akan tumbuh sedemikian mengerikan? Dia sudah menjadi tokoh berpengaruh di dunia abadi. Ao Shuang menghela nafas dengan emosi dan menatap Su Yun dengan sedikit lebih kagum dan hati-hati. Beginilah keadaan dunia saat ini. Yang kuat akan selalu menikmati rasa hormat dan pemujaan dari orang lain. Yang Er, kamu baik-baik saja. Su Yun berjalan mendekat dan bertanya. Aku baik-baik saja, Su Yun. Aku harus berterima kasih padamu kali ini. Wajah pucat sangguan Mei yang menunjukkan senyum cerah saat dia berkata dengan lembut. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padamu, King Er akan menyalahkanku. Su Yun mengalihkan pandangannya ke Sekte Peerless, dan berkata dengan acuh tak acuh, Namun, menurutku meskipun aku menyelamatkanmu hari ini, orang-orang dari Dewan Dewa Surga Abadi pasti akan datang lagi. Sekte Peerless tidak aman. Dengan Surga Abadi Dewan Dewa mengincar tempat ini, tidak akan pernah ada hari yang damai. Ikuti aku kembali ke perkemahan, setidaknya aku bisa melindungimu di sana. Ini Sangguan Mei yang sedikit ragu-ragu, dan diam-diam melirik ke arah Sangguan King Cheng. Yang Er, setujui saja Su Yun. Setidaknya bersamanya, kamu akan lebih aman daripada di sini. Saat ini, Sekte Peerless bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ini adalah tempat yang berbahaya. Sangguan King Cheng berkata, Ya, Sekte Peerless tidak bisa melawan Dewan Dewa Surga Abadi. Masalah hari ini belum selesai. Setelah memprovokasi Dewan Dewa Surga Abadi, Sekte Peerless tidak akan bersenang-senang di masa depan. Saya sedang berpikir untuk membubarkan Sekte Peerless untuk sementara, dan mencari teman di dunia abadi bersama kakek Anda. Ao Wushuang menghela nafas dan berkata, Dia sudah punya rencana ini. Daripada dihancurkan oleh Dewan Dewa Surga Abadi, lebih baik membubarkan Sekte Peerless dan mencari jalan keluar lain. Kamu bisa memilih untuk bergabung dengan perkemahanku, tapi prasyaratnya adalah kamu harus mendengarkan perintahku dan bertarung melawan musuh bersama-sama. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Ao Wushuang terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, Suyun, aku menghargai niat baikmu, tetapi setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Aku tidak akan memaksamu. Setelah hari ini, jaga dirimu baik-baik. Kata Suyun, lalu pergi bersama Sangguan Mei Yang. Sangguan King Cheng dan yang lainnya memandangi langit yang penuh dengan kepergian makhluk abadi, dan mereka semua sangat tersentuh. Wushuang, apa rencanamu selanjutnya? Sangguan King Cheng bertanya. Kali ini, aku salah. Suan Huang dan kepala biara Furi Buddha sama-sama orang tidak adil yang hampir menyebabkan kematianku. Namun, aku masih punya beberapa teman dekat. King Cheng, ikutlah denganku, tapi sebelum kita pergi, aku harus memberitahu semuanya sekte-sekte besar harus waspada terhadap dewan-dewa Surgawi Purba. Munculnya kekuatan ini terlalu mendadak, dan mereka melahap sekte abadi dengan momentum seekor ikan paus. Gaya mereka tidak kalah dengan pengadilan abadi di masa lalu, kita harus memperingatkan orang-orang di dunia abadi. Ao Wushuang memandang lelaki tua di sampingnya dan berkata, Ayah, ikutlah denganku. Aku tidak pergi. Ao Tian Xing menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Wushuang, bawa orang-orang ini dan pergi. Saya tidak punya banyak waktu lagi, jadi saya akan menjaga batu nisan leluhur di area terlarang ini. Perlakukan itu sebagai penjelasan kepada leluhur. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu perlahan berjalan ke gerbang rusak di area terlarang, dan sosoknya dengan cepat menghilang. Ao Wushuang menghela nafas, lalu berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali, lalu pergi bersama sisa orang dari sekte peerless. Setelah kembali ke perkemahan, ekspresi Suyun sangat serius. Dari pria berjubah abu-abu, Suyun telah memperoleh banyak informasi mengenai Dewan Dewa Surga Abadi. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Seribu melampaui surga yang pernah bersilangan pedang dengannya hanyalah sekte tingkat rendah, dan seribu melampaui surga hanyalah utusan tingkat rendah. Klan Dewa Naga sedikit lebih baik, dan kurang lebih merupakan anggota tingkat menengah. Namun, mereka hanyalah pereman bayaran, dan tidak memiliki status apapun di Dewan Dewa Surga Abadi. Orang-orang yang benar-benar memiliki status adalah empat Raja Surgawi dari Dewan Dewa Langit Kuno, Raja Gajah Kuno, Raja Singa Kuno, Yang Mulia Kuno, dan Dewa Penyihir Kuno. Power King dan pria berjubah abu-abu itu milik Raja Gajah Kuno, sedangkan empat Raja Surgawi dipimpin langsung oleh Langit Gelap. Empat Raja Surgawi menerima perintah Langit Gelap dan mulai melahap sumber daya sekte abadi di dunia abadi. Empat Raja Surgawi adalah eksistensi yang kuat dari zaman kuno, dan hanya iblis besar dan dewa agung yang bisa melawan mereka, dan orang yang menaklukkan Klan Dewa Naga adalah Raja Singa Kuno. Raja Singa adalah nenek moyang Klan Singa, dan belum mati. Kultifasinya sangat mengerikan, dan patriar Klan Dewa Naga telah melewati banyak generasi warisan. Meskipun garis keturunannya mulia, budidayanya tidak sebanding dengan Raja Singa, dan dia benar-benar ditekan, dan tidak punya pilihan selain menyerah. Pria berjubah abu-abu sudah memiliki kekuatan puncak alam pengembalian kekosongan, tetapi dia hanyalah seorang jenderal di bawah empat Raja Surgawi. Lalu, kekuatan macam apa yang dimiliki empat Raja Surgawi? Kekuatan macam apa yang dimiliki langit gelap? Su Yun sulit membayangkannya. Kemungkinan besar, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melawan Dewan Dewa Surga Abadi. Dan melalui ingatan pria berjubah abu-abu itu, Su Yun juga mengetahui bahwa Dewan Dewa Surga Abadi telah melakukan trik di balik layar selama bertahun-tahun. Saat itu, ketika sekte abadi diserang oleh orang-orang dari segudang alam, hal itu juga dilakukan oleh Dewan Dewa Surga Abadi. Mereka awalnya ingin mengambil tindakan melawan pengadilan abadi, tapi mereka tidak menyangka Su Yun akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Sebenarnya, dengan kekuatan Dewan Dewa Surga Abadi saat ini, akan mudah untuk membunuh Su Yun. Namun, meskipun empat Raja Langit sangat kuat, mereka semua saling bersekongkol. Mereka sama dengan Langit Gelap, mereka semua mengincar pedang ominous di tubuh Su Yun, tapi mereka takut dengan pedang ominous, takut kalau itu akan menjadi hadiah untuk orang lain, jadi tidak ada yang muncul, dan hanya diam-diam menyelidiki Su Yun. Mencari peluang. Manusia itu rakus, terutama harta karun seperti ini yang memungkinkan mereka memperoleh segalanya. Meskipun empat Raja Surgawi mendengarkan Perintah Langit Gelap, mereka masing-masing memiliki motif tersembunyinya masing-masing. Su Yun tahu bahwa sekali dia menggunakan pedang yang tidak menyenangkan, dia akan binasa bersama. Bagi yang lain, pedang yang tidak menyenangkan adalah jimat pelindungnya, namun kenyataannya, tidak demikian. Dia membutuhkan sesuatu yang lain untuk melindungi dirinya sendiri. Su Yun segera memikirkan pedang pemadam surga dan dimensain. Jika dia bisa menghidupkan kembali dimensain, itu akan menjadi bentuk pencegahan terhadap dewan-dewa surga abadi. Hanya saja orang-orang yang dikirim ke Dead Immortal Domain tidak ditemukan. Mereka sudah kehilangan kontak dengan mereka. Kemungkinan besar, mereka telah mati di Dead Immortal Domain. Karena alam abadi yang mati disebut alam abadi yang mati, maka di dalamnya sangat berbahaya, dan bahkan makhluk abadi pun akan jatuh. Meskipun hanya ada sedikit orang yang mengetahui tentang Dead Immortal Domain, dan setelah memikirkannya, Su Yun tetap memutuskan untuk pergi sendiri. Ancaman dari dewan-dewa surga abadi jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Jika dia tidak memiliki perlindungan harta karun itu, dia mungkin akan berakhir seperti sekte peerless, ditekan oleh dewan-dewa surga abadi tanpa mampu melawan. Daripada itu, dia mungkin akan berusaha sekuat tenaga. Namun sebelum itu, dia perlu melakukan beberapa persiapan. Terima kasih telah menonton!